eh ma tas ginding gaya aja bari kemana ma tas gaya gitu bari kemana ya ta hehehehehe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang pemirsa gemat tv semoga saat ini teman teman semua sahabat-sahabat para orang tua para guru orang-orang baik yang selalu support saya Ncep Bilal bersama Gemat TV untuk selalu menayangkan konten-konten inspiratif dan juga menjadi pahala buat kita semua baiklah hari ini hari selasa tanggal 9 Januari saya akan mengantar Maia dimana beliau itu adalah salah satu lansia yang dulu viral itu beliau adalah seorang marbot masjid atau bisa dikenal dengan sukarela membersihkan masjid nah jadi hari ini tuh saya akan ngantar beliau untuk ke kantor imigrasi untuk mengurusin paspor keberangkatan umroh nah dikarenakan dulu itu beliau alhamdulillah ada salah satu follower saya atau orang baik yang mau mengumrohkan beliau dengan gratis gitu cuma nih masalahnya hari ini tuh kemarin kita udah sempet daftar online tapi penuh nah udah kita langsung ke kantornya ke Tasik Malaya itu ada peluang untuk beliau berangkat di bulan Februari oke kalau misalkan penuh gak jadi berangkat bulan Februari sebenernya udah ada keajaiban dari Allah yuk Waalaikum 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 wah emak tas ginding gajaknya badai kemana mak tas gajak itu badai kemana ya tak badai kemana emak badai kemana badai keatasik badai ke kantor imigrasinya mak alhamdulillah orang ngurusin paspor mak mudah-mudahan dilancarkan ya amin amin uh terus gaya terus giliski nganggong nganggong mbak terus dito nah terus wayah hari ini kita mau ke Tasik Malaya ke kantor imigrasi ngantar maian pendapatan paspor untuk kepenuhan umroh ayo ma kemudian 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 selamat menikmati 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 selama satu jam ya langsung diproses kemayatannya 350.000 rupiah ya Bu ya Nah jadi kalian kalau mau bikin paspor langsung aja datang ke sini ke tanggal di sini kata sekolah ya kita udah bisa pulang sekarang enggak satu jam enggak sebentar kok sebentar sampai satu jam kita udah beres tinggal nunggu lima hari paspor emang udah beres jadi malam bulan Februari ini teman-teman bisa berangkat umurah dulu cemainnya Alhamdulillah kalau mau bikin paspor ke mana kasih malah ya silahkan apa yang disampaikan jadi intinya kalau kalian ya jangan orang jauh-jauh orang Ciamis orang kosik orang Banjar kalau bikin paspor ke kantor imigrasi kontentasi payah prosesnya cepat lainnya ramah dan juga cekatan beliau adalah pengikut saya ya nunggu disana nunggu disana nanti saya bikin paspor ke sini kalau bikin paspor langsung saja ke kantor imigrasi kota terima kasih kalah ya siapa ya masih murah ya Bu ya Alhamdulillah umroh doang saya juga sudah bisa murah ya Bu ya hehehe assalamualaikum aduh kan seneng banyak loh dengan kedak umroh ke sini selain minggu disitu nah sini juga ada musyola halaman parkirnya luas ada kantin keren lah terima kasih buat kantor imigrasi kualitas jumlah yang sudah mempermudah juga membantu kita untuk proses maya selalu jangan lupa like comment dan subscribe jangan lupa like comment dan subscribe mak amin 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 Alhamdulillah di dunia asana waktilah terhati-hati asana wabina yang baru selamat menikmati ayo ma tosdugi dei kaciamis Alhamdulillah kanton kabumi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati